Dua orang anak buah kapal asal Indonesia nekat melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dengan cara terjun ke laut. Hal ini mereka lakukan karena tak tahan dengan perlakuan yang mereka terima selama di kapal. Beruntung, mereka kemudian diselamatkan oleh nelayan setempat. Seorang anak buah kapal atau ABK asal Indonesia bernama Andri Juniansyah nekat terjun ke laut demi melarikan diri dari kapal tempatnya bekerja. Andri tak sendiri, ia juga bersama dengan rekannya, Reynalfi. Keduanya diketahui bekerja di kapal Luqing Yuan Yu, 213 asal China. Di lansir Tribunwo.com, Senin 8 Juni 2020, Andri mengaku terjun di sebuah pulau kecil di dekat Singapura pada Jumat 5 Juni 2020. Dua ABK tersebut nekat melarikan diri dengan terjun ke laut karena tak tahan dengan perlakuan tidak manusiawi yang dialami selama bekerja di atas kapal. Awalnya, Andri dan Reynalfi mencari kesempatan untuk dapat pulang. Saat itu kapal ikan tempat mereka bekerja sedang menuju Singapura. Andri dan Reynalfi kemudian merencanakan upaya kabur dengan menyiapkan life jacket dan makanan. Mereka juga telah menyiapkan dokumen pribadi seperti paspor dan buku pelaut pada seminggu sebelumnya. Ia kemudian memutuskan untuk melompat saat melihat pulau kecil di dekat Singapura. Pada pulau itu terdapat mercusuar. Lokasi terjun kedua ABK tersebut diperkirakan berada di perairan Karimun ke pulauan Riau. Setelah 7 jam terlantar, mereka kemudian diselamatkan oleh nelayan setempat. Sebelum melarikan diri, keduanya sempat makan malam di atas kapal. Mereka menjadi celah kabur pada jam istirahat tersebut. Saat kabur, ada beberapa kru ABK lainnya yang membantu menjaga agar situasi aman. Maksudnya, prologisnya seperti apa? Saya dikenaliin temen ke orang namanya Spasapudin. Lalu disitu saya kata, Spasapudin saya tanya, ada gak perangkatan ke Korea? Katanya, bisa. Akhirnya, dia bilang, tapi secara ini agak oke. Biayanya 50 juta kamu sama gak? Saya lagi mencari, antara mau ke katanya sih, perairan Cina itu bilang, itu di perairan Cina akan nyari lagi 3 bulan. Tapi saya gak tahu kan, pas aja lewat di Singapur. Dan momennya pas waktu itu, kapal kursor kan, diarahkan itu yang menuju Singapur. Pas lah pulau, pulau kecil itu yang ada, apa namanya, pulau yang ada kayak seri ini, warna merah gitu. Nah, baju suara, warna merah, disitu setelah saya lompat. Katanya, abang waktu lompat itu, abang yang mau tunggal jauh dari ini, maksudnya ketika ditemukan olayah. Iya. Ada yang bangah. Iya, bener. Abang yang pakai pelangkuman olayah. Iya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya, hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!